What's up semuanya, balik lagi ke vlog, bareng gue Rocky Padila Kemana vlognya kita gagal, jadi hari ini kita buat lagi semoga berhasil Dan hari ini vlognya semangat dong, ada siapa? Lihat siapa? Siapa kembali? Say hi! Hi! How does it feel to be back in Seattle? Very good, tapi panas ya? Panas ya? Dan ini hari ini di Seattle, lumayan cerah Ini sekitar 6 derajat, kita udah masuk ke Spring Kita mau jalan-jalan abis ini Kita mau ke Yudap Kita mau ke Yudap, Beb Yes, mau ke Yudap Panas soalnya Kita banget, aduh satu kedinginan Iya, gue kedinginan sih Dan kita lagi mau makan pagi Sekarang ini jam sengah 11 pagi, kita makan soto bikinan chiselin Lihatlah Lihatlah Terima kasih lho Beb, udah masukin Ada bawang goreng dari Indonesia Ini kita bawa langsung Mami yang bawain Abis ini, sawas buat chiselin doang sih Kok gue gak bisa makan sih Tapi tenangnya guys, ini di-uploadnya setelah buka puasa kok Biar kalian gak ngilir, karena ini kalo kalian bisa cium, baunya enak banget Hmm, the best Jadi Nah itu adalah agenda kita hari ini Kita makan dulu, abis itu kita akan jalan-jalan Kayaknya kita akan ke Yudap Gak tau, tapi Gak tau Mungkin kalian kita ajak Mungkin gak tau lu jet lag Iya Mungkin kalian kita ajak jalan-jalan Semoga kalian menikmati vlog ini Jadi Ya man, kita akan makan dulu ya guys Ini soto ichislin, ada bihunnya Ada telurnya Telurnya setengah mateng, ini yang terbaik Ada bawang gorengnya, bikinnya sendiri Ini dibuatnya dari scratch Bawang goreng ini Ini ada kentangnya juga Ada ayamnya, tentunya Nah kalo kalian, makan soto ayam Biasanya isinya apa aja Nah kalian bisa komen Di comment section dibawah Bawang goreng Ada yang terbaik tentang Outfit mereka Ya Ini di Vines Dia kayak Very-very famous Among Cici-cici online Di Indonesia Dan Ini sangat-sangat berguna Lihat topi-nya dong Topi-nya asik lho Rum & Dip My favorite brand Dan Sekarang kita lagi menuju ke Link Rail Dingin sih Dingin sih Ini sekitar 9 derajat sekarang ini Jam 11 siang Kita menuju ke UW Aku gak keliatan Aku di kaca keliatan gak ya? Gak keliatan juga Outfit-nya Gantian-gantian Outfit-nya Gak apa-apa langsung Oke Oh Chana Amy Leondor The Hundreds Wih, pas banget Sunlight-nya Supreme Hehehe Hype banget ya Om-om Om-om banyak kaya nih Hehehe Shoes-nya Wih, keren tuh Air Max Pas Iya, iya Hehehe He's going for the cool tone blue Blue is the transition color Untuk Pas lah Spring Ini kok empty banget ya? Iya, gak ada orang Pada hangover kayaknya di rumah Iya, kayaknya hari Sabtu pada Dan kita mau ke college Kita mau ke college Mau ke UW Hehehe So? So? Hehehe Chega I-ihi Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Lihat kakaknya Lihat kakaknya Kakaknya sangat menarik Lihat kakaknya Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe channel ini 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 Terima kasih Tidak Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa subscribe channel ini Donkey Kong, NB Live juga kayak gini nih dulu nih. He, jaman jadul nih. Kita masih ada di daerah U District sekarang ini. Kita lagi mau cari makan, kita mau makan Korean Barbecue. Gila, udah lama gila sih gak makan Korean Barbecue. Udah lama gila kayaknya gak makan di luar juga nih. Suami excited about this. Gak ada kayak cafe-cafe. Ini ada cafe. Lucu ya, disini. Cafe, outdoor gitu. Itu enak sih, bisa jalan gitu. Ini walaupun mendung tapi ada mataharinya. Jadi, ini hari yang bagus. Banyak orang yang keluar-keluar juga sih. Jadi, ini vibes-nya vibes anak-anak kampus gitu sih. Cicelin, nyuruh liat sana. Ini tuh kayak di underground. Kenapa? Oh, restorannya di underground situ ya? Iya. Oke, restorannya di situ, guys. Ada pesawat. Wah, belok situ. Sekarang, kita pergi ke restoran Tofu House. Ini kayak daerah residential kali ya. Ada daerah dekat kampus UW. Ada restoran Thailand, Little Thai. Dan ini restoran kita nih. Korean Tofu House. Harus turun lalu sini, Beb. Iya. Oh, anak-anak. Oh, rame ngantri banget. Ngantri-nya panjang banget. Ini adalah menu makanannya, guys. Kita akan pesennya Kalbi and Japjay. Terima kasih telah menunggu ini. Makanan kita udah sampai, guys. Oh, my God. Kalbi itu selalu deh. The best. Dan nasi. Dan Japjay. Gimana nih, Japjay-nya? Enak. Enak ya? Sudah penasaran gak sih? Kayak yang cobain ini sih. Kata Cicelin enak banget. Let's try, guys. Ini gak lebay sih. Ini gak lebay. Dia marinate-nya bisa saya lihat itu ya. Dia marinate-nya sih. Gumbung. Gosong-gosong. Terus manis. Kayaknya ini gak lebay sih. Ini enak-enak dengeran sih. Tapi... That's why... Di luar ngantri sih. Now I understand. Hahaha. Damn. Wajib sih kok kalian ke Seattle, Fiji District, to buy tofu house. Really good, man. Call me. You gotta get the call me. See ya. I said. Food's zu sub altitude. Do you keep up with your passion? Kita sekarang lagi mau ke Wajimaya, ini adalah supermarket Jepang. We're gonna get some food, dan juga cemilan sih. Kita mau bikin bubur ayam besok, jadi kita beli sayurannya dulu nih. Nah, kita baru nemu nih guys, cakwe. Ini penting nih buat bubur ayam, 4 dolar harganya, cakwe-nya, segitu. Yang paling terakhir, kerupuk guys. Paling penting nih, kerupuk. Gila sih, kalau supermarket Jepang, emang barangnya agak aneh-aneh semua sih. Ini pun, sodanya ada soda Sailor Moon. Ini kayak Dragon Ball. Penasaran sih sebenernya rasanya apa sih, tapi takutnya nggak suka sih. Ini juga snacks-nya gila sih. Ada steak Nintendo, ada Game Boy. Ini sih bikinnya orang pengen beli sih. Walaupun nggak tahu dalemnya apa. Dalemnya nggak tahu apa, tapi pasti gila sih, pernik-pernik semua sih. Ini yang suka Naruto juga. Ada potato chips-nya sih. Potato chips Naruto. Ini, gila. Rasanya beda-beda. Ada scrambled egg, potato chips. Dibu penasaran tuh rasanya kayak apa tuh. Dan yang penggemar Kit Kat. Gila. Rasanya, berapa macem ini. Semua rasa ada kayaknya. Yang gue nggak pernah lihat pun kayaknya ada. Masih belum habis guys. Masih ada lagi rasa lain nih. Ada yang rasa milk tea. Wah, gila sih. Ini ada rasa jeruk kali ya yang ini ya. Benar penggemar Kit Kat sih puas banget sih di sini. Anjir, tiba-tiba salju men. Badai. Badai, parah banget ini. Gila, out of nowhere. Wah, kacau sih. Wow, amazing. Look at that. Terima kasih. Saya sudah dikasih konten. Gila tuh, sampe suaranya. Kedengar ya, sih suaranya? Wow. Ini sih badai sih. Gila, sampe segininya. Bingung juga unblinkable, guys. Malem. Ya, gak sih? Yang sudah keluar. Kita malem makannya. Masak sendiri pakai oven, guys. Mac and cheese. Semoga hasilnya oke. Laper, bang. Lumayan. Tapi masih tahan. Tapi itu kayaknya mantap sih. Lihat dari kejunya. Wah, panas. Langsung berembun. Kameranya. Oh my God. Ini baunya sih. Hehehe. This is fire. Ini sih panas banget. Ntar deh. Ntar, tak apa lagi. Ini sih panas banget. Ini sih panas banget. Out of 10. Ini 8.5. 1.5-nya apa? Ya, gak tau apa aja. Tapi yang pasti ini asing-asing gitu. Dingomongnya. Salah gak bisa mendiskusikan makanan. Rocky Padilla adalah. Nama Rocky Padilla. Pekerjaannya youtuber. Hehehe. Ketenggian makanan, mac and cheese. Ketinggian. Ini tuh gak enak sih. Gak enak. Biasanya ini mau main cheese suka bikin enak. Dan ini kayaknya ada kayak bumbunya dikit gitu. Kayak bumbu barbek gitu gitu. Kayaknya ada kayak bumbunya dikit gitu. Kayak bumbu barbek gitu gitu. Ya, sesuatu seperti itu. Itu sebabnya. Gak main cheese polos gitu sih. Jadi kayak ada rasanya. Yang itu bikin nagi. Bikin nagi sih. Enak kan? Enak-enak. Enak ya man. Ini tuh ada kayak... Sour cake gitu ya. Iya, ada sour cake ya. Jadi gak kayak... Gak main cheese polos. Gak ada milk gitu ya. Kalau di Indah tuh kayak dipakein milk kayaknya. Kayaknya. It's good man. Recommended. Gak beli lagi. Guys, itu adalah vlog kita hari ini. That was our Saturday. Kira-kira seperti itu. Saturday-nya kita juga cuma di rumah aja sih hari ini. Pak, mau nonton Netflix aja. Tapi sebelum kita udahin vlog-nya, Tadi gue sebenernya sempet beli barang di Bogey Boys. Nah ya, tadi pas lagi di University Village. Bogey Boys ini adalah brand-nya McLemore. McLemore itu dari Seattle ya, Beb ya? Yes. Nanya dulu. Konfirmasi. Biar gak salah. Nah, ini salah satu brand yang gue pengen banget punya sih sebenernya. Dan kita liat aja. Nih dia kaosnya. Ini gue suka. Ada tulisan Bogey Boys di depannya. Warnanya sih. Warnanya gue udah pernah punya. Kaos warna kayak gini. Warna kuning gitu. Ini apa ya? Kuningnya. Kuning kayak krim-krim gitu sih. Dan di belakangnya ada gambar topinya. Dan juga ada gambar buahnya. So, ini sih super cool. Ini juga bahannya tebel sih. Yang gue suka bahannya tebel banget. Dan ini actually printing-annya kayaknya lumayan keren juga sih. Jadi printing-annya kayaknya akan kuat lama juga. Dan ini harganya masih reasonable sih. Harganya bajunya 38 dolar. Jadi... Ya, gue sangat gembira dengan pilihan gue hari ini. Heee... New shirt to the collection. Oke. Heee... Dan ini adalah plastiknya. Nah, tulisannya Gus Megis yang gue gak tau apa artinya. Hehehe. But... Ya, itu adalah vlog kita hari ini. Thank you so much udah ngikutin keseruan kita hari ini. Mumpung kita lagi keluar hari ini. Jadi kita bisa ajak kalian juga jalan-jalan di siapa tadi. Ya, pun ada... Ya, tapi ada hujan badai. Ada badai salju. Heee... Yang kita kaget banget tadi. Heee... Deres banget sih dia. Walaupun cuma berjalan kayak cemali, 5 menitan aja. Ehm... Ya, guys. Hopefully you guys enjoy today's vlog. Heee... Beb, say bye. Bye. Wanda dia tuh dia tuh dia lagi disitu. Bye. Hehehe. So guys. Thank you guys so much for watching. Yolah lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. And we'll see you guys again in the next vlog. Peace out. Peace. selamat menikmati